Damaikan hati, sejukkan jiwa, 107,7 FM, Radio Suara Nabawi, Pasuruan Damaikan hati, sejukkan jiwa, 107,7 FM, Radio Suara Nabawi, Pasuruan Tidaklah orang yang menaruh harta, di selain yang berhak menerima harta Bukan orang miskin, bukan orang lapar, bukan dihajah, orang yang punya hajat Diserahkan kepada orang yang kaya, atau dihambur-hamburkan Dibuat sesuatu yang tidak berguna Bi agalla itman, lebih sedikit dosanya Min mumsikihi, daripada orang yang mengimsak Menahan harta, mencegah harta untuk diberikan Min hakeh, dari orang yang berhak menerimanya Yang satu boros, menaruh harta, bukan pada tempatnya Yang satu kikir, yang dia tidak mau memberikan harta Yang kepada yang berhak menerima Sama-sama jelek Bukan berarti yang terakhir lebih jelek daripada yang pertama Sama-sama jelek Ada orang Muslim Lapar dia Ha? Orang soleh Dia sholat Dia Bukan zani muhson Dia bukan murtad Ha? Dia bukan tarikus sholat Dia lapar Tidak dikasih makan Kasian rahmat sama kucing Kasih makan kucing Ini wadhi'ul ma'amal Fi ghairi haq Haqe Kasih makan orang itu Kucingnya gimana kelaparan Tidak ada masalah kalau dia mati Tapi kalau orang ini mati Paham nih ya Apalagi Bukan dikasihkan kucing Ini banyak orang lapar Perlu dibantu Dibuat beli mercon Kembang api Siar katanya malam hari raya Siar katanya 17 Agustus Siar lebih lagi apa? Tahun baru Laisa wadhi'ul ma'al Fi ghairi haqe Bi aggalla ithman Min mumsikihi Min haq Paham nih ya? Karena itu Hati-hati yang punya harta Kalau orang punya ilmu Yang dipertanyakan Dipertanggungjawabkan Di hari kiamat Cuma satu Mada'amilafi Apa yang diamalkan ilmunya? Kalau orang hidup Sampai dia mati Yang dipertanyakan Mada'amilafi Apa yang dia amalkan Dalam kehidupannya? Tapi kalau orang yang berharta Yang dipertanyakan Itu dua Dari mana hasilnya dia? Bagus enggak cara kerjanya? Dari cara yang halal enggak? Wa fi ma'an fagahu Mengeluarkan harta itu Sesuai enggak? Para sis enggak? Fi ma'udih Di tempatnya atau tidak? Itu harus dipertanggungjawabkan Nanti dihadapan Allah SWT Karena itu hati-hati Allah SWT memuji Orang yang tepat Mereka adalah orang-orang yang Kalau mengeluarkan harta Enggak boros Artinya fi ma'udih Di tempatnya persis Wa lam yak'turu Dan dia tidak Medit Masya Allah Dihukum mati Dihukum seumur hidup Itu harta Wajib masuk Haram keluar Wa kanabai nadalika Kawama Yang persis Yang tengah-tengah Artinya Kalau mengeluarkan Itu yang tepat Sasah Sasaran Begitu seharusnya Begitu seharusnya Ma'am Contoh lagi Family Masih membutuhkan Enggak dikasih Saudaranya sendiri Perlu Sakit Terkapal Enggak dikasih Dia bagi-bagi Kepada yang lainnya Kenapa? Pendukung Pendukung Padahal familinya Perlu Dibant Dibant Fiori Hagi Itu Itu ngasih Bukan pada tempatnya Enggak Itu ngasih Bukan pada tempatnya Enggak benar Itu Kemudian Membagi harta itu Harus disesuaikan Dengan kondisi diri Kalau kamu Tadi itu Adalah Orang yang Betul-betul Mustahini Amma siwallah Kalau kamu Enggak perlu Daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa? Wah Betul-betul Dia tadi itu Adalah Orang yang percaya Kepada Tuhan Orang yang demikian ini Enggak pernah Perduli Dia punya harta Atau tidak Kenapa? Dia punya rezak Dia enggak Pernah Khawatir dengan Rezik Kenapa? Karena dia Sudah dekat Dengan rezak Dia percaya Dengan rezak Memberi rezak Reziki Enggak ada masalah Itu Habis-habisan Hartanya Enggak ada masalah Kalau begitu Seperti Sina'ubakar As-Siddiq Ketika Nabi Sallallahu A'la'ala Sallam Meminta Sahabatnya Untuk Mengeluarkan harta Ada yang Nasi' Rub'ul Mal Rub'ul Separuh Rub'u Milkih Ada yang Nisfu Milkih Sina'ubar Bukhattab Bawa Nisif Milkih Ma'ab Khaita Li Ahli Gaya Umar Nabi Tanya Yang kamu Sisa Sisakan Untuk keluarga Apa Umar? Mithlahu Ya Rasulullah Sama Dengan Yang aku Infakan Kalau Nginfakan Misalnya Satu M Masih ada Sisa Satu M Di Rumah Rasulullah Separuh Untuk Perjuangan Separuh Untuk Keluarga Sina'ubakar Bawa Semuanya Mata Raktali Ahli Gaya Abba Bakrin Mata Raktali Man Khalfa Gaya Abba Bakrin Taraktu Allah War Rasulullah Aku Tinggalkan Allah Dan Rasulnya Cukup Sina'ubakar Melihat Begitu Kaget Sina'umar Sudah Merasa Wah Gak ada Misalnya Nyalib Sama Aku Sina'umar Melihat Sina'ubakar Begitu Kaget Kata Nabi Sallallahu Assalam Derajat Kamu Adalah Seperti Derajat Ucapan Kamu Yang Ini Seluruh Yang Ini Sepah Sepah Ruh Kemudian Sina'umar Cemburu Sina'ubakar Mafa'altu Khairan Illa Wagad Sebaktani Ya Abba Bakrin Aku Tidak Pernah Berbuat Baik Kecuali Inti Selalu Mengungguli Aku Kalau Kita Kan Enggak Bodoh Dengan Yang Lebih Mengungguli Tapi Kita Merasa Lebih Lebih Hebat Yang Penting Ikhlas Walaupun 10.000 Udah 10.000 Ria Lagi Merasa Ikhlas Udah Ngomong Katanya Nah Kalau mereka Tidak Mereka Itu Seperti Begini Bukan rumah Rumahnya Lebih Bagus Kendaraannya Lebih Mewah Duitnya Lebih Banyak Pangkatnya Lebih Tinggi Kalau Munafasa Dalam Amal Munafasa Dalam Ibadah Munafasa Dalam Ilim Munafasa Dalam Takarruf Ilallah Subhanahu Wata'ala Itu Baru 6 Karena itu Orang yang punya Harta ini Dalam risiko Tinggi Kata Nabi Begini Halakal Muqthiruna Warabbil Ka'bah Ada Gosamnya Warabbil Ka'bah Halakal Muqthiruna Warabbil Ka'bah Celaka Orang yang Banyak Harta Demi Tuhan Ka'bah Celaka Kecuali Kalau Begini Begitu Artinya Sedekah Kanan Kiri Sedekah Sana Sedekah Sini Orang punya Harta Itu Celaka Kecuali Kalau Iyata Mun Fik Malahu Ibtiqa Awaj Hilah Sulit Untuk Begitu Karena itu Jangan Minta Kaya Sama Allah Jangan Minta Kaya Minta Apa Minta Kamu Tadi Itu Adalah Manfaat Kaya Medid Bercuma Tidak Manfaat Tidak Tidak Manfaat Sayutawwaku Nama Bakilu Bih Yau Malkia Berat Loh Orang yang Bakil Itu Banyak Harta Tapi Tidak Mau Perduli Dengan Keluar Dengan Famili Banyak Harta Berat Berat Itu Nanti Mikul Hartanya Nanti Punya Sapi Empat Mikul Sapi Empat Iya Kalau Punya Sapi Empat Lah Kalau Punya Misalnya Kendaraan 17 Bist 20 Mikul Boy Kenapa Tidak Perduli Dengan Yang Lainnya Nih Tak Kasih Gambaran Ini Supaya Kamu Insya Mudah Mudah Lulus Dari sini Perduli Ya Perduli Kamu Lihat Gelandangan Gimana Makannya Kamu Titelat Makan Itu Perih Perut Kamu Mereka Gimana Makannya Gak Punya Pekerjaan Tidurnya Ada di Trotowar Itu Mereka Itu Semuanya Muslimin Gak Ada Ngurus Akhirnya Gak Sholat Gak Puasa Seharusnya Harus Ada Sikap Buat Ayo Urunan Muslimin Urunan Ata Kamu Bisa Urunan 100 100 Rupiah Nanti Buat Bungkusan Mungkin Hari Jumat Keliling Kasih Sama Mereka Dikasihkan Sama Mereka Sama Muslimin Itu Kesian Itu Mereka Tapi Di antara Mereka Eker Eker Sampah Makan Sampah Itu Baksil Itu Bisa Dibayangkan Perutnya Gimana Merasakan Sakitnya Gak Ada yang Berduli Pemerintah Nyediakan Dana Sosial Membunyang Dikudu Gak Terurus Mereka Loh Kemana Itu Sekian Triliun Misalnya Kemana Itu Semuanya Karena Itu Allahu Alam Apa Yang Akan Terjadi Kepada Muslimin Kalau Sudah Ada Rahmat Lagi Di Atas Bumi Ini Karena Itu Nanti Da'wah Itu Jangan Hanya Sekedar Di Atas Mimbar Da'wah Itu Harus Terjun Kebawah Harus Terjun Kebawah Da'wah Dengan Kesehatan Dan Itu Dilakukan Oleh Misionaris Orang-orang Kristen Itu Tidak Pakai Mimbar Da'wah Mereka Bawa Beras Mereka Bawa Gecap Masuk Kesana Masuk Kesini Ada Orang Sakit Kasih Obat Dokter Didateng Walaupun Agamanya Akidahnya Tidak Kuat Tapi Dia Menebar Kasih Sayang Katanya Ya Karena Begitu Sumbang Sana Sumbang Sini Sumbang Sana Sumbang Sini Itu Menyentuh Karena Itu Nabi Mengajarkan Kita Untuk Perduli Jadi Menaruh Harta Bukan Pada Tempatnya Itu Sama Dosanya Mungkin Lebih Berdosa Daripada Orang Yang Tidak Mengeluarkan Harta Sama Sekali Tidak Memberikan Kepada Yang Berhak Menerimanya Ini Untuk Harta Sebenarnya Untuk Semua Hal Menaruh Ilmu Bukan Pada Tempatnya Itu Adalah Juga Tidak Kurang Dosanya Atau Sama Dosanya Dengan Orang Yang Tidak Mengajarkan Ilmu Kepada Yang Membutuhkan Ilmu Calon Ulama Usu Diajari Alim Bahaya Ini Ini Bisa Penerus Dajjal Iya Benar Kalau Kau Baca Idhatul Hidayah Coba Dibaca Al-Mu'allim Guru Yang Mengajari Orang Yang Tidak Taat Kepada Allah Yang Tahu Bahwa Ini Masa Depannya Akan Bisa Mempermainkan Ilmu Itu Dikatakan Mu'inun Ala Hadmiddin Ala Hadmil Islam Berarti Itu Adalah Bukan Guru Yang Baik Tapi Itu Adalah Membantu Orang Untuk Kehancuran Islam Masa Depan Ini Murid Ini Dilihat Loh Kok suka Nonton Film Porno Ini Kalau jadi Alim Bahaya Nanti Fatwanya Nggak Apa-apa Nihat Film Porno Kenapa Oh Tidak Mubah Syaratan Itu TVG Itu Yang Haram Itu Kalau Mubah Syaratan Asal Tidak Ada Fitnah Nggak Apa-apa Nanti Fatwanya Bisa Begitu Ini Ini Bahaya Ini Bahaya Ini Seneng Laki Dengan Laki Serius Ini Nanti Fatwanya Nanti Itu Dengan Wudhu Aja Itu Diampuni Dosanya Keluarkan Ini Bisa Bahaya Ini Calon Lama Us Ini Calon Lama Us Ini Mu'inun Ala Hadmid Din Hal Yang Demikian Sama Waduh Ilim Fi Ghyri Hakkih Laysa Bi Aqalla Ithman Min Bumsik Ilim Min Hakkih Sama Sama Harus Laktif Kita Harus Laktif Bahaya Itu Ilmu Ini Kalau Ditaruh Bukan Pada Tempatnya Kata Nabi Allah Isa Latu Alikul Jawahir Fi A'na Gil Khanazir Jangan Kamu Tadi Itu Memberi Kalung Berlian Di Lehernya Babi Babi Fa Innal Ilim Ashraf Minal Jawahir Fa Innal Ilim Ashraf Nal Jawahir Wal Fasik Akhas Minal Khinzir Ilmu Itu Lebih Mulia Daripada Permata Dan Orang Yang Fasik Lebih Hina Daripada Babi Jangan Dikasihkan Ilmu Kepada Orang Yang Tidak Itu Nanti Akhirnya Bermunculan Ulama Usu Dan Itu Akhirnya Merusak Kepada Umat Nabi Itu Tidak Perlah Khawatir Daripada Orang Orang Yang Mu'min Ini Jadi Musyrik Lagi Kenapa Allah InsyaAllah Jagah Islam Ini Kuat Orang Mu'min Ini InsyaAllah Enggak Mudah Gampang Jadi Musyrik Enggak Mugah Jadi Murtad Walaupun Banyak Masyiat Masih Cinta Sama Islam Inni La Akhafu Antushriku Ba'adi Aku Ini Enggak Khawatir Kamu Itu Menjadi Musyrik Setelah Aku Enggak Bukan Itu Yang Dihawatir Apa Akhafu Ma Akhafu Alaikum Ulama Usu Yang Dihawatir Kini Ulama Ulama Begini Fatwanya Ngabur Ngabur Tidak Apa Asal Begini Tidak Apa Itu Biasa Akhirnya Tarikus Sholah Sekarang Seperti Tidak Apa Padahal Tidak Ada Dosa Minta Sholah Tidak Ada Tidak Ada Meninggalkan Yang Wajib Yang Dihukum Mati Kecuali Tarikus Sholah Tidak Ada Orang Ninggalkan Puasa Tidak Dihukum Mati Ninggalkan Zakat Dihukum Mati Ninggalkan Haji Tidak Dihukum Mati Ninggalkan Sorat Dihukum Mati Dihukum Mati Tapi Dianggap Itu Hal Yang Wajar Nanti Lihat Dimana Mana Hal Yang Wajar Seakan Akan Biasa Orang Tarikus Sholah Itu Aqdom Daripada Perbuatan Masyid Yang Lainnya Tapi Itu Dianggap Hal Yang Satu Biasa Karena Itu InsyaAllah Mudah-mudahan Kamu Jadi Ulama InsyaAllah Pulang Dari Disini Betul-betul Selektif Menyaruh Ilmu Ini Kepada Yang Pantes Untuk Diberikan Il Ilmu Artinya Buat Kader-kader Ulama' Yang Solehin Yang Sulaha Yang Kedua Mudah-mudahan Kamu Rizki Menaruh Menaruh Rizki Ini Harta Ini Kepada Yang Pantes Untuk Dibantu Yang Berhak Untuk Dibantu Jangan Dibuat Hurah-hurah Ya Gak Pantes Ya Punya Madrasah Mengadakan Hafla Imtihan Seharusnya Mungkin Kesehatan Mungkin Dengan Sedekah Mungkin Dengan Yatim Drumband Orang Banci Yang Diundang Mercon Sana Mercon Sini Ini Apa Ini Bukan Madrasah Mafsadah Ini Nantinya Ini Ini Gak Benar Itu Ini Serius Ya Karena Itu Ini Harus Segera Dirobah Dan Antum InsyaAllah Yang Akan Merobah Mudah-mudahan InsyaAllah Harus Kamu Merobah Itu Semuanya Adat Istiadat Yang Tidak Baik Itu Semuanya Naam Segala Hal Amanat Juga Begitu Dia Menaruh Amanat Bukan Yang Berhak Yang Dikasih Jabatan Pengkhianat Misalnya Ini Tidak Sedikit Dosanya Tidak Berarti Lebih Rendah Daripada Orang Yang Tidak Amanat Atau Pengkhianat Sama Pilih Orang Amanat Yang Jadi Tamir Masjid Orang Amanat Yang Ngurusi Musallah Orang Amanat Ngurusi Madrasah Orang Amanat 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 Wah Hebat Akhirnya Yang Maju Masjidnya Tapi Kalau Bukan Orang Amanat Yang Maju Dirinya Masjidnya Robo Semuanya Madrasah Juga Begitu Yayasan Juga Begitu Pondok Juga Begitu Yang Amanat Yang Maju Pondoknya Kalau Tidak Amanat Yang Maju Dirinya Pondok Tidak Diorus Nantinya Karena Itu Segala Sesuatu Tadi Itu Harus Kita Persiskan Kalau Sudah Persis Insya Allah Akan Jadi Bagus Paham Ya Kaki Kanan Biar Pakai Sandal Kanan Kaki Kiri Pakai Sandal Kiri Jangan Nanti Balik Paham Ya Jalannya Sepoyongan Nanti Jangan Nanti Balik Apalagi Sandal Buat Kopya Kopya Buat Sandal Jadi Gila Jadinya Ya Enggak Enggak Warah Jadinya Mudah Insya Allah Kita Akan Faham Dengan Apa Yang Kita Belajari Ini Semuanya Wallah Alam Suara Nabawi Alam 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 Terima kasih.